Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel izul Nsulia Baiklah di video kali ini aku akan buat tutorial cara menggunakan kamera B Pro 5 Alpha Edition mark 3s buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe dulu ya dan Nyalakan lonceng notifikasinya biar masuk update video terbaru lainnya Oke teman-teman langsung saja kita bahas cara menggunakan kamera berika B Pro 5 Alpha Edition mark 3s ini nah disini kalian bisa lihat ya untuk menghidupkan kamera B Pro 5 Alpha Edition mark 3s ini kalian bisa tekan tombol power ini selama 3 detik lalu akan muncul lampu indikator seperti ini terus kalian putar balik nah sekarang layarnya sudah kelihatan guys ya kita bisa lihat di sini nah untuk menggunakan kamera ini kita harus setting dulu ya biar sesuai dengan apa yang kita inginkan nah cara settingnya kalian lihat di sini ada dua tombol pertama tombol up dan down jadi kita tahan tombol up ini 3 detik maka akan muncul tombol menu seperti ini guys ya jadi untuk setting video ini kita tekan yang ini dulu guys tekan tombol pilihan terus kita klik tombol Wi-Fi ini sebagai tombol pilihan kita klik nah disini ini kan ada beberapa mode kalau misalnya kalian ingin menggunakan mode video kita klik yang ini kita klik nah sekarang modenya sudah berubah menjadi mode video untuk settingan mode videonya kalian bisa tahan lagi tombol yang ini kita tahan selama 3 detik nah sekarang kita akan mengatur fps atau kualitas dari video yang sudah kita setting tadi ya kita tekan ini yang tombol down kita tekan lagi lalu kita pilih yang ini tekan tombol Wi-Fi ini guys nah lalu kita disini bisa pilih resolusi kita klik yang ini nah teman-teman bisa pilih mau resolusi yang mana yang akan digunakan di sini banyak sekali resolusi yang disediakan mulai dari yang 1080p 120fps terus 1080p 60fps terus 30fps yang 1080p 720p 240fps 60fps di 720p dan masih lebih banyak lainnya guys dan yang paling tinggi kualitasnya itu ada yang 4k 30fps dan 2,7 4k Hai 30fps ya Nah jadi untuk video vlog kita gunakan yang 1080p 60fps saja guys ya biar enggak terlalu tinggi terus hasilnya juga bagus Nah sekarang sudah kita pilih selanjutnya untuk fitur IES ini ini kalian hidupkan biar video yang kalian buat itu stabil ya karena untuk kamera BKB pro 5 alpha edition ini sudah menggunakan fitur IES atau electronic image stabilator jadi kalian pastikan ini aktif ya teman-teman terus kita Scroll ke bawah lagi kita klik untuk white balance nya kita buat yang auto saja guys kita atur ke bawah lagi terus disini ada pengaturan exposure nah disini kalau kalian membuat video ini pada siang hari kalian buat aja exposure nya itu mungkin minus tiga atau satu biar enggak terlalu terang dan tidak silau ya guys Nah seperti ini cukup ya Nah selanjutnya kita klik yang pilih lalu kita apa kita kita atur yang ke bawah lagi kita tekan yang tombol down untuk metoring modenya kita pilih yang standar aja yang ini yang bawaan ya guys terus kita down lagi untuk ketajamannya kita pilih yang tinggi aja biar bagus kualitasnya kualitas videonya juga kita pilih Hai dan yang paling penting disini untuk perekaman mode padang siang hari itu kalian buat ISO nya itu sekitar 200 ya 200 atau 100 tergantung dari cuaca Hai pada tempat kalian jika cuacanya terlalu panas kalian bisa buat 200 atau 100 ya teman-teman tapi jika kalian menggunakan kamera ini pada malam hari kalian buat yang lebih tinggi teman-teman kalian bisa buat yang 1600 terus paling tinggi itu 6400 biar cahaya yang masuk ini lebih tinggi ya teman-teman nah disini untuk siang hari kita buat yang 200 aja teman-teman ya Nah kita Scroll lagi stempel waktunya tidak diaktifkan ya Nah yang paling penting disini untuk menggunakan external mic kita hidupkan ya jangan sampai lupa biar kalian audio yang kalian rekam itu terkam disini teman-teman kalian centang ya Nah ini kalian centang jadi teman-teman proses settingnya sudah selesai sekarang kita kita keluar kita klik tombol down kita klik lagi sekali lagi lalu tekan tombol Wi-Fi ini tekan OK nah sekarang kita udah siap merekam di kamera B Pro 5 Alpha Edition mark 3s ini ya kita akan coba menggunakan kamera ini setelah kita setting tadi ya Hai naga sekarang kita menggunakan kamera B Pro 5 Alpha Edition mark 3s pastinya menggunakan settingan yang sudah kita buat tadi untuk fitur AIS nya kita sudah aktifkan kalian bisa lihat kestabilan dari kamera BK B Pro 5 Alpha Edition mark 3s ini Hai Nah saya merekamnya itu di kualitas resolusi 1080p 60fps teman bisa lihat dan teman-teman bisa nilai nilai sendiri Hai dan nanti kita akan coba beberapa fitur yang tersedia di kamera B Pro 5 Alpha Edition mark 3s ini guys untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri terus dari kestabilan nya kalian bisa lihat ini AIS nya sudah kita aktifkan guys untuk kalian yang mau buat vlog kalian cocok sekali menggunakan kamera ini karena kamera ini harganya terjangkau dan bisa kalian gunakan untuk vlog kalian di YouTube buat para youtuber pemula Oke guys cukup sekian video kita kali ini jangan lupa buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar masuk update video terbaru lainnya Oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati